Menyerahkan hadiah untuk seteran itu 44T. Kisah asmara Presiden pertama RI memang tidak akan ada habisnya. Berbagai kontroversi mewarnai. Mulai dari perdebatan jumlah istri hingga anak-anaknya yang masih belum sepenuhnya pernah terekspos media. Salah satunya adalah putri bungsunya. Sekian lama bersembunyi, putri Presiden Soekarno yang belum diketahui publik ini tiba-tiba muncul. Namanya Dewi Ayai Wulandari atau Ayu Gembirowati. Tidak banyak yang tahu soal sosok anak Soekarno dengan istrinya Haryati itu. Juga tidak seperti saudaranya yang lain seperti Begawati atau guru Soekarno Putra yang lebih banyak diliput media. Setelah muncul kehadapan publik, Ayu Gembirowati santer membuat banyak pertanyaan. Siapakah dia sebenarnya dan mengapa baru muncul belakangan? Wanita bernama lengkap Dewi Ayai Wulandari. Kemudian memperkenalkan diri sebagai putri bungsu dari Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Nama Dewi Ayai dan KRA Francisca Sunarti diberikan oleh sang ayah di masa kecil. Panggilan kesayangan yang juga disematkan kepadanya dari kedua orang tuanya. Presiden Soekarno menikahi seorang gadis bernama Haryati pada tanggal 21 Mei 1963 dan menjadi istri ke-enamnya. Saat itu usia Haryati masih 23 tahun. Sama seperti Ayu Gembirowati, sang anak Haryati juga tak banyak diekspos ke publik. Namun beliau bukan orang sembarangan. Haryati adalah putri bungsu dari tujuh bersaudara, Raden Pangeran Kusumoyudo, Bupati Ponorogo, periode 1916 sampai 1926, dan Terah Kesultanan Hamengko Buwondo. Wanita kelahiran 24 Agustus 1940 ini juga bekerja sebagai Sekretaris Negara Bidang Kesenian Asal Jawa Timur yang sekaligus seorang mantan penari istana di Istana Tampak Siring, Bali. Kisah cinta mereka Bah Romeo dan Juliet, keduanya kerap bertukar surat cinta dalam bahasa Jawa. Sebuah rumah di Surabaya yang diberi nama Omah Kenangan ini menjadi saksi cinta keduanya. Sebuah surat cinta yang ditulis Soekarno menjadi bukti jika keduanya pernah menjalin cinta meski dipenuhi lika-liku. Haryati yang saat itu masih menjadi kekasih orang memilih Soekarno untuk menjadi suaminya dan dikaruniai seorang putri. Meski rumah itu tidak pernah dikunjungi secara langsung oleh Soekarno, namun Haryatilah yang sering kesana dan meminta dibawakan lontong kupang ke Jakarta sebagai oleh-oleh. Sayangnya pernikahan mereka tidak berlangsung lama dan hanya berjalan tiga tahun saja. Soekarno dan Haryati memutuskan untuk berpisah dengan alasan ketidakcocokan di antara keduanya. Saat gonjang-ganjing pernikahan dengan Haryati, Soekarno juga dekat dengan Ratna Saridewi. Kontroversi lain pun mencuat jika pesohor negeri ini enggan mengakui Haryati sebagai mantan istrinya. Berbeda dengan saudara-saudaranya seperti Megawati yang sudah menjajaki dunia politik sejak tahun 1986. Juga saudara lainnya Rahmawati Soekarno Putri yang juga punya wawasan intelektual politik seperti sang ayah. Begitu juga dengan Soekmawati yang punya jasa besar dalam kembalinya Partai Nasional Indonesia atau PNI di tahun 1998. Namun, Ayu Gembirawati lebih memilih fokus berkarir dan mengabdi untuk kesejahteraan veteran. Alasannya tak biasa, Ayu Gembirawati belum mendapat izin dari kedua orang tuanya saat masih muda untuk berhadapan dengan media dan publik. Kini, dirinya mulai sedikit demi sedikit muncul ke permukaan dan percaya diri untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang anak pendiri bangsa. Meski tak bernasib baik, namun kemunculan Ayu Gembirawati ini karena mendapat tugas atau amanah langsung dari sang ayah untuk melanjutkan perjuangannya di masa lalu. Kini, dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Yayasan Lembaga Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Tak hanya itu, Ayu Gembirawati juga menjadi pemegang kuasa manajemen perencanaan dan pengelolaan keuangan atau Treasurer Bank untuk kesejahteraan Legion Veteran Republik Indonesia. Baginya, tugas untuk mengurusi Legion Veteran adalah bentuk pengabdiannya. Ia harus bersiap menanggung tugas untuk berjuang meneruskan cita-cita perintis pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bekerja di kantor Veteran juga membuat Ayu siap menampung aspirasi perjuangan generasi muda. Apalagi saat ini masih banyak para Veteran Perintis Kemerdekaan RI kehidupannya masih sangat jauh dari garis kesejahteraan. Ayu juga disibukan dengan nasib Veteran yang hanya digaji Rp900.000 per bulan. Dan baginya itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dulu. Belum lagi, kasus lahan garapan para Veteran yang sering berpindah tangan kepada pihak lain karena mereka tidak lagi punya fisik yang kuat untuk mengelola sendiri lahannya. Untuk menjalankan misinya, Putri Bungsu Presiden Soekarno ini juga membagikan dana obligasi negara tahun 1959 ke sejumlah pihak, antara lain ke Veteran RI melalui LVRI berjumlah Rp44,4 triliun. Juga dana kepada raja-raja lembaga adat, 129 kerajaan senusantara, sebesar Rp93,24 triliun, yang penerimanya diwakilkan Raja Andi Makmur AS dari kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dana obligasi tahun 1959 yang telah cair yang total nilainya Rp500 triliun ini merupakan aset warisan dari Presiden pertama RI Soekarno untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama para Veteran Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Presiden Soekarno juga memberikan langsung hak untuk mengelola aset warisan dana obligasi bernilai ratusan triliun tersebut ke Putri Bungsunya itu. Meski menjadi pemegang aset warisan sang ayah, namun Ayu Gembirowati tampaknya tidak ingin membuat sang ayah kecewa. Ia tak sama sekali punya keinginan untuk memakai dana obligasi itu untuk dirinya sendiri. Tampak dari caranya berpenampilan, Ayu Gembirowati sangat jauh dari kesan hingar-bingar anak pejabat. Ia tampak sangat sederhana di berbagai kesempatan. Ayu Gembirowati juga mewarisi ketegasan sang ayah saat bekerja. Ia tidak ragu untuk memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana obligasi itu. Juga tidak ada informasi lengkap seberapa banyak harta yang dimilikinya. Yang pasti, saudaranya Megawati jauh lebih mentereng. Bayangkan ketua PDIP itu punya harta sampai 214 miliar rupiah. Sebagai seorang yang dekat dengan perjuangan sang ayah, Ayu Gembirowati mengakui jika Indonesia hanya merdeka selama 21 tahun saja. Bukan sembarangan menyebut data, Ayu Gembirowati melihat pada buku Super Semar miliknya, jika Indonesia sebenarnya hanya benar-benar merdeka di tahun 1945 sampai 1966 saja. Itu karena setelah 21 tahun, ekonomi Indonesia menjadi anjlok. Mulai dari seribu rupiah menjadi hanya satu rupiah saja. Semua itu akibat permainan politik yang membuat Indonesia malu di mata internasional. Belum lagi gerakan 30 SPKI yang dibawa oleh pemimpin yang ingin menghancurkan pemerintahan yang sah. Selain tak punya kesan mewah dan kaya raya, Ayu Gembirowati juga sangat jauh dari kontroversi yang sering menjebak saudara-saudaranya. Sugbawati misalnya, yang sering disorot publik karena pendapat-pendapatnya yang kritis soal pemerintahan negeri ini. Atau kontroversi minyak goreng yang dituai Megawati tahun 2022 lalu. Saat itu minyak goreng sedang langka, lalu Megawati heran karena ibu-ibu Indonesia terlalu banyak memakai minyak goreng. Jelas saja, ucapan Megawati itu mendapat kejaman dari berbagai pihak. Dirinya juga mengkritik pemerintahan soal langkanya minyak goreng saat itu. Atau kontroversi karena dirinya menangis melihat tubuh kurus Presiden Jokowi. Megawati merasa sedih karena Presiden tampak lebih kurus setelah menjabat. Juga banyak yang menghina beliau karena fisiknya.